Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membagikan informasi mengenai cara pembuatan STR perawat yang terbaru nah langsung saja kita mulai caranya yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memasukkan website ktki.kemkes.go.id nah nanti akan masuk seperti ini setelah itu kita klik aplikasi ESDR kita tutup nah setelah itu kita masukkan email dan pin nah jika kita baru memulai dan belum punya pin kita klik belum punya pin setelah itu kita isikan email aktif sampai dengan tanggal layar ini setelah itu kita klik daftar nah berhubung saya sudah mempunyai pin saya langsung masuk saja nah ini saya isikan email dan pin nya nah setelah sudah kita isi semua dari email dan pin lalu kita klik masuk nah ini pilih yang ESTR pilih yang nakes jika kita tenaga kesehatan jika kita seorang apotekar kita pilih yang apotekar nah ini saya akan memberi contoh tenaga kesehatan ini kita klik nakes setelah itu kita klik registrasi baru karena kita mau membuat STR baru kalau perpanjangan kita klik yang registrasi ulang nah kita klik dulu registrasi baru nah disini ada beberapa langkah dari langkah 1 sampai 5 dari langkah 1 itu ada 3 step yaitu pengisian info pribadi administrasi dan uji kompetensi nah ini kita lengkapi dulu dari pas foto sampai dengan yang terakhir nah ini harus maksimal di bawah 200 KB untuk yang foto untuk yang KTP maksimal 1 MB nah untuk ijazah nanti kita isikan ijazahnya sehingga kita tahu apakah ijazah kita sudah tervalidasi dengan PDDICTI atau belum setelah ijazah sudah kita klik sertifikat kompetensi setelah itu surat sehat setelah itu sumpah profesi lalu yang terakhir surat pernyataan patuh pada etika profesi nah surat patuh etika ini bisa di download di website ppni jadi kita masuk website ppni langsung kita print saja patuh etiknya setelah itu kita kasih materai dan tanda tangan nah untuk mengecek apakah file kita benar atau belum kita bisa klik tampilkan nah setelah kita sudah mengisi pernyataan patuh etik lalu kita isikan daftar melalui provinsi mana sampai dengan yang terakhir nah disini saya mendaftar di provinsi Jawa Tengah untuk yang nomor KTV ini akan tersinkronkan secara otomatis diserta namanya tempat layar disesuaikan dengan ijazah tanggal lahir alamat rumah kita isikan terlebih dahulu sampai dengan yang paling bawah yaitu kode POD kita isikan terlebih dahulu nah setelah kita sudah mengisi step pertama dari foto sampai alamat nah selanjutnya kita klik lanjut pastikan alamat ini sesuai dengan KTP kita setelah itu kita klik lanjut setelah itu kita masuk di step 2 yaitu pengisian administrasi dari tempat kerja sampai dengan informasi mengenai instansi kita nah ini sudah saya isi jenis tempat kerja jenis tempat kerja status tempat kerja sampai dengan pendidikan pendidikan dalam negeri di Indonesia C3 nah ini asal perguruan tinggi nomor ijazah dan tanggal lulus setelah itu kompetensi profesi perawat kompetensi potensi ahli media keperawatan atau D3 setelah itu kita klik lanjut Hai nah disini kita masukkan nomor serkom kita pastikan nomor serkom terisi dengan benar setelah kita mengisi nomor serkom dan tanggal serkom kita klik selesai pastikan nomor serkom ini sesuai dengan serkom kita jangan sampai kita tergesa-gesa nomor serkomnya salah Hai nah setelah itu kita klik selesai Hai nah akan tertampil draft seperti ini kita cek sekali lagi dari nama sampai foto kita jangan sampai fotonya tertukar atau ada data yang salah kita kerjakan pelan tapi pasti seperti itu Oke kita cek dulu dari nama sampai dengan foto setelah itu kita Scroll ke bawah nah disini ada kotak kita checklist atau kita centang seperti ini Hai setelah itu kita klik selesai step 3 berhasil setelah itu kita tunggu langkah kedua yaitu tahap validasi kita bisa eh memantau dengan cara cek status Hai nah disini kita berada pada step kedua yaitu validasi dokumen pengajuan nah jika langkah kedua ini kita sudah lolos validasi kita berada di langkah ketiga yaitu pembayaran setelah pembayaran tanda tangan elektronik setelah tanda DSDR seperti itu oke sekian dari saya apabila video ini bermanfaat bagi anda silahkan anda subscribe dan share ke teman-teman anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati